oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya terima kasih sampai detik ini kalian terus semangat untuk belajar dan mau mempelajari sebuah ilmu ya tanpa pilih-pilih termasuk salah satunya adalah matematika oke jadi ibu sekarang buat lagi nih video yang ibu asumsikan kalian memang belajar ya memang tidak hanya video ibu aja yang jadi sumber ya bisa banyak ya video-video itu banyak banget apalagi tentang bab yang akan ibu jelasin sama kalian ini yaitu bab terakhir di semester 1 tentang transformasi oke jangan hanya tau filmnya aja ya transformer oke nah sebelumnya ibu mau minta maaf banget karena sekali lagi ibu memaksa sedikit memaksa bahwa langsung satu video ini ibu akan selesaikan mungkin mungkin enggak secara mendalam tapi ibu harap konsepnya atau penjelasan tentang masing-masing transformasi telah tersampaikan jadi kita tidak punya hutang di semester 2 ya enggak apa-apa ya oke dan nanti juga soalnya enggak susah-susah kok ya semangat semuanya baik mungkin kalian bisa lihat di LKS kalian karena kita kan seragam bukan di LKS ya halaman 58 kalian bisa baca sendiri KD-nya itu ada KD 3.5 dan 4.5 sebenarnya juga transformasi ini juga ada sih keterampilannya kayak apa ya nanti ada kayak menggambarnya gitu ya tapi sudah lah tidak apa-apa yang penting kita bisa menghitung menghitung-hitung ya oke oke deh jadi di transformasi ini sebenarnya tips ibu adalah kalian coba lebih apa ya lebih ini banget lah menghafal ya karena disini kayaknya lebih ke menghafal ya menghafal rumusnya jadi kalian harus punya trik-trik gitu untuk menghafal rumusnya ya kalau kalian salah nepatin min atau misalnya kebalik dikit aja udah salah gitu ya oke jadi kalau kalian itu kalian ya tinggal hafalin aja ya ibu disini cuman lebih ke cara mengerjakannya gitu ya oke oke udah dibuka ya semuanya ya ya ibu juga gak bisa langsung memberikan di pembelajaran langsung di kelas karena kayaknya gak cukup juga ya waktunya gitu ya oke oke sekarang kita mulai dari translasi yang pertama yaitu translasi ya artinya pergeseran digeser kamu bayangin sih kalau misalnya kamu lagi duduk kamu bergeser ya kamu bergeser gitu ya oke udah ngebayangin ya itu kalau misalnya di kamu bayangin ada sebuah titik di koordinat kartesius ataupun nanti garis gitu ya disini lebih ke titik sama garis sih oke itu digeser itu gimana apa yang berubah gitu ya nah bisa difahami ya dari situ dulu oke nah cara penulisannya disini lebih banyaknya tuh penulisan dengan matrix nah kan kalian udah belajar tuh matrix ya gak ya baik disini ibu mau jelasin kalau misalnya ada sebuah titik kita namain titik P dia punya koordinat kan titik tuh kan koordinatnya X, Y ya terus ditranslasikan jadi kayak arah panah gitu ditranslasikan ya kalau kamu belajar kimia gitu ya ada ya panah gitu ya nah itulah menjadi atau apa gitu dia berubah menjadi atau fotosintesis ternada panah nah seperti itulah nah disini karena translasi itu mungkin translation juga bahasa inggrisnya T juga depannya jadi T ya T nah itu sama dengan A B aduh panjangan A B oke diperoleh bayangan titik jadi kalau bayangan itu kita pakai aksen untuk ngebedain dengan titik awalnya ya nah berarti disini X nya juga aksen Y nya aksen ya nah atau kalau lelemetrix kita bisa nulis gini ada bayangan kan kita mau mencari bayangannya itu apa nah itu merupakan penjumlahan dari yang awal ya kita nulisnya ke bawah ya jadi apa namanya kolom bukan baris ya ditambah ya penjumlahan ya sama translasinya nah kita simbolin AB disini itu ngebedain ya gitu oke sampai sini paham ya nah sekarang ibu mau ambil contoh soal yang soal-soalnya itu dari LKS nya oke oke ibu mau ambil nomor 1 uji ke potensi 1 halaman 59 1A nah tentukan koordinat bayangan jadi yang mau ditanya bayangannya nih berarti kalau sesuai dengan rumus dia tuh yang ini yang ditanya ya oke bayangan nah dari titik-titik berikut oleh translasi nah translasinya T sama dengan min 3 5 jadi kalau nulisnya gini kalau sesuai dengan matrix atau kalau misalnya ini dulu deh nah ini berarti P ya itu titiknya P kan jadi ikutin ya secara conditional aja kalau titiknya Q berarti Q R berarti R gitu ya nah titiknya berapa tuh 5,2 yang A ya 5,2 nah translasinya itu berapa min 3,5 jadi A nya min 3 B nya 5 ya kurang panjang nih min 3 5 terus nah bayangannya jadi apa nah kalau kayak gini sebenarnya enak nih langsung aja kita tambah mata kamu ngelihat ya yang pertama nih untuk yang pertama jadi 5 ini kamu tambahin ke 3 min 3 2 kamu tambahin ke 5 gitu aja jadi hasilnya 2 ya kan 5 kurang 3 sama 2 tambah 5 7 gitu eh kok gitu nulisnya lupa kita bukan nulis matrix 2 koma 7 nah gitu deh itu doang ya iya begitu doang nah kalau secara matrix yang ini ya kayak gini nulisnya ini kan ditanya bayangannya tuh sesuai dengan bayangannya ya kalau misalnya ditanya bayangan bayangan kalau nanti ditanya yang titik awal mulanya ya titik awal mulanya berarti yang ini yang x sama g ini nah itu berapa itunya 5 sama 2 kan terus translasinya min 3 sama 5 nah kan kamu udah belajar penjumlahan matrix dimana penjumlahan matrix itu syaratnya ordo dan sorry apa namanya ordonya harus sama ya ini hasilnya 2 7 juga oke udah selesai kemudian ibu mau ambil nomor 2 sekarang kebalikannya nih nomor 2 nomor 2 bayangan titik A X,Y oleh translasi T oke berarti kayak gini kalau luisi matrix ya bayangannya tuh diketahui kan berarti disini min 2 sama 5 sesuai rumus kan bayangannya ini ya terus tentukan koronan titik A berarti X sama Y kan yang ditanya nah tambah transasinya berapa min 5 sama 4 min 5 sama 4 udah jadi kalau ini berarti kita ini-ini ya min 2 sama dengan X kurang 5 maka X sama dengan berapa 3 ini baru yang X sekarang yang Y 5 sama dengan Y tambah 4 maka Y sama dengan 1 udah deh jadinya koordinat titik A kita nulisnya 3,1 gitu ya oke nah sekarang yang contoh terakhir di transaksi ya nomor 3 3A tentukan bersamaan bayangan nah sekarang yang ada garis-garisnya gitu nah kan nulisnya gini kan yang mau ditanyakan kan yang bayangannya terus kan yang ini gak tau nih berapa kali ini bukan titik ini adalah garis tapi transaksinya diketahui kan 7 sama min 2 nah sekarang X aksen sama dengan X tambah 7 kan nah kita harus jadikan X sama dengan kenapa? karena kita mau substitusikan ke garis 2X tambah 3 itu kan X Y doang gak ada aksen-aksenan berarti kita harus jadikan ini X sama dengan berarti ini X aksen kurang 7 paham ya? kemudian yang Y aksen sama dengan Y plus min jadi min 2 maka Y sama dengan Y aksen tambah 2 ya nah ini yang kita masukin ke persamaan garisnya PGL-nya 2X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0 nah X-nya ini kan 2 kali X aksen kurang 7 tambah 3 kali Y aksen tambah 2 kurang 5 sama dengan 0 2 X aksen min 14 plus 3Y aksen plus 6 min 5 sama dengan 0 nah berarti 2X aksen ini sebenarnya nanti kondisional ya kalau misalnya ABC ya kalau ABC nanti mungkin yang konstantannya di ruas kanan tetap di ruas kiri semua kumpul ya tergantung tambah 3Y aksen berarti ini berapa nih 6 kurang 5 1 min 14 tambah 1 min 13 begini nah atau enggak 2X aksen tambah 3Y aksen sama dengan 13 nah nanti itu enggak ada tulisan aksennya lagi tapi jadi 2X tambah 3Y sama dengan 13 gitu ya ya ini ini adalah persamaan garis yang apa namanya yang udah yang yang akibat ini ya ditranslasikan gitu bisa difahami ya nah lanjut ibu ini ya file new ya kita akan ke transformasi yang kedua yaitu refleksi 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 wow itu adalah pencerminan ya jadi sama kayak tadi translasi dia itu kayak enggak ngubah ukurannya gitu ya cuman kedudukannya aja yang berbeda ya nah jadi yang kedua itu adalah refleksi atau pencerminan nah yang refleksi ini banyak banget sih yang harus dihafalkan ya ada 8 tuh jadi kayak gini kamu ngebayangin kan ada kaca pasti ya kalau kita mau bercerumin nah ini yang jadi kacanya tuh banyak yang sebagai kaca tuh banyak bisa jadi yang sebagai kacanya adalah sumbu X ya bisa jadi yang sebagai kacanya sumbu Y bisa jadi Y sama dengan X Y sama dengan min X terus terhadap titik asal O ya terus terhadap garis X sama dengan H Y sama dengan K itu misalnya kayak X sama dengan 2 X sama dengan 3 Y sama dengan 4 kayak gitu lah terus terhadap titik A koma B dan silahkan kalian hafalkan itu ya ya oke kemudian ibu langsung ke uji kompetisi 2 ya ibu ambil nomor berapa ya nomor 1 A dulu deh halaman 62 ya nah tentukan koordinat titik bayangan yang ditanya bayangannya ya titik A 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y ya jadi kalau kira-kira ibu ngebuat apa ya namanya yang panah-panahnya itu tapi gak semuanya bisa dibikin panah sih bisa sih sebenarnya tapi gak tau deh kok di LKS ini gak dimuncul kalau ibu malah sukanya sebenarnya lebih ke panah-panah dari matriks matriks bingung aja matriks ribet kayaknya kelihatannya apa tadi titik A ini kan titik asal nih 3, min 4 dicerminkan itu depannya R ya eh R atau apa ya M sorry mirror R itu untuk rotasi nanti M apa namanya tadi dicerminkan terhadap sumbu Y berarti tulisnya M Y aja M Y nah itu bayangannya jadi apa gitu ya jadi kalau misalnya kamu hafal ya eh apa namanya gak enak sih langsung aja sebenarnya kayak kalau misalnya kamu dapetin soal ini kamu tinggal ngebaca aja gitu langsung mau pilih dari A sampai E kayak gitu ya jadi terhadap sumbu Y itu dia yang minnya adalah X jadi gini kalau yang terhadap sumbu X yang min itu Y kalau yang terhadap sumbu Y yang min itu X gitu ya oke jadi hasilnya apa min 3 koma min 4 kan yang min X jadi yang Y itu gak berubah gitu oke udah gini doang kalau secara ini apa matrix kayak gini nulisnya X aksen ya aksen kita mau cara itu ya matrixnya apa tuh min 1 0 0 1 ya terus X Y jadi kalau refleks ini dia bukan lagi penjumlahan ya tapi perkalian oke hasilnya apa X Y nya berapa X Y ini kan ting awal ini kan 3 sama min 4 jadi min 1 0 0 1 kali 3 sama min 4 nah kan kamu udah belajar perkalian matrix hasilnya min 3 min 4 sama aja gitu coba ribet mana ya itu tergintang pilihan kamu yang minta kamu bisa jawab soalnya sekarang yang ibu agak enak badan sebenarnya oke semangat kalian aja semangat kalau ibu gak semangat sih yang B lah ya yang B nih 1 B titik B dicermin dengan terhadap garis Y sama dengan 2 berarti ini yang Y sama dengan K ya K atau H sih ya itulah pokoknya ada rumus ya disitu ya silahkan dibaca berarti kalau yang Y sama dengan Y nya yang berubah 2K kurang Y kalau X berarti X nya yang berubah 2K kurang X gitu aja ya gitu aja oke jadi gini nulisnya kalau mau bentuk ini ini apa sih titiknya B ya B min 8,5 nah terus di cerminkan Y sama dengan 2 nah terus tadi kan rumusnya apa inget ya kan berubah yang berubah adalah Y nya ya berarti X nya tetap min 8 nah ini rumusnya apa tadi oke 2 kali K K nya itu ini kan 2 ini kan ini ya yang 2 ini oke kurang kurang ininya Y nya ya 5 gitu oke jadi hasilnya berapa nih sebenarnya ini harusnya langsung sih nulisnya ya min 8 koma min 1 udah selesai itu aja oke sekarang nomor berapa ya yang garis deh yang garis ibu mau ambil 2 2A ya tentukan bayangan garis berikut oleh pencerminan diberikan garis Y sama dengan 3X kurang 5 dicerminkan terhadap nah ini sebuah garis dicermin sama garis lagi gitu ya garisnya kan itu ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X nah kalau garis ini kita gak bisa nulis kayak yang ini ya kayak titik ya beda berarti disini kita pakai kayak mana ya ibu bingung jelasinnya nih kayak gini X kuadrat eh kok X kuadrat Astagfirullahaladzim kan gini ya Y sama dengan min X itu kan yang nomor 4 ya yang di kotak yang halaman 61 ya itu berarti jadi gini kayak mana ya ini secara logika ya secara logika ibu nih kan itu kan Y sama dengan Y ya Y sama dengan min X ya berarti kalau ibu tanya X sama dengan apa min Y kan oke nah ini yang kita substitusikan ke apa namanya garisnya nah garisnya itu kan Y sama dengan 3X kurang 5 tuh ya gak nah terus kamu masukin Y nya tadi apa min X X nya apa min Y jadi hasilnya apa min X min X min 3Y kurang 5 atau kita biar bentuk secara bentuk umum ya X nya yang pindah ya jadi X kurang 3Y sama dengan berarti ini 5 nya pindah ya gini udah gitu doang oke faham ya nah terus kalau yang 2B tuh yang titik 2, min 3 itu berarti kayak di nomor 8 ya titik A, B 2B oke nah jadi gini kan itu ada rumus nah kalau misalnya tadi kalau yang X sama dengan K berarti X nya Y sama dengan H berarti Y nya gitu kan tapi kalau dua-duanya berarti dia pakai rumus dua-duanya di X maupun di Y gitu ya nah tapi disini cuman simbolnya aja yang beda 2A kurang X 2B kurang Y kalau tadi kan 2A kurang X 2K kurang Y gitu kan ini cuman 2A kurang B sorry 2A kurang X 2B kurang Y gitu jadi X ini aksen berarti kan bayangannya ya kan rumusnya tadi apa 2A kurang X ya nah A nya apa A nya kan 2 itu ya karena di cerminan terhadap garis titik 2,3 berarti kali 2 gitu kurang kurang X jadi X aksen sama dengan 4 kurang X gitu ya nah nah kemudian kita jadikan X sama dengan pokoknya kalau yang kayak gini harus dijadikan X sama dengan jangan lupa ya bukan ini yang kamu substitusikan ya X sama dengan berarti pindah berarti ini yang ini ya yang pindah apa namanya X aksen nih terus yang berikutnya untuk Y aksen kan rumusnya 2 2B ya 2B kurang Y terus Y aksen 2 kali B nya berapa min 3 kan min 3 ini X aksen kurang Y jadi Y aksen sama dengan min 6 kurang Y maka Y sama dengan ini pindah berarti yang pindah ini berarti min 6 kurang Y aksen nah udah ini kita substitusikan ke garisnya 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0 2 kali 4 kurang X aksen kurang min 6 min Y aksen tambah 5 8 kurang 2X aksen plus 6 plus Y aksen tambah 5 min 2X aksen tambah Y berapa nih 8 tambah 6 14 14 tambah 5 19 nah tapi kamu jangan kecewa kalau misalnya nanti di sorry ini Y aksennya dipilihkan gandanya kok gak ada ya ini ya oh berarti mungkin ada yang ditukur atau kita harus kalikan ini min coba kita kalikan ya Y 2X aksen min Y aksen oh mungkin maunya oke ini tetep ya misalnya ibu ini tapi gak ada juga oh ini maunya yang 19 pindah yaudah endingnya gini deh gak usah pakai aksen lagi ya udah selesai bisa difahami ya insyaallah oke sekarang mana lagi ya satu lagi deh 3A 3A kali ya yang gak muat nih atau gini aja mungkin dipaksa sedikit 3A ya 3A tuh gimana sih bayangan titik B oleh pencerminan terhadap garis G tentukan bersamaan garis G oke yang ini yang ditanya adalah apa namanya cerminnya nah kalau yang tadi ditanya bayangannya atau yang ditanya awalnya gimana gitu kan ini yang ditanya cerminnya tuh apa gitu sebagai cermin tuh apa ya oke nah itu gimana jadi oke ini titik ya berarti gini loh ada ini B ya B ini kan min 3,7 ya terus dicerminkan nah ini gak tau garis G ini apa gitu ya terus hasilnya itu B aksen min 3 koma 3 oke disini yang bisa kamu oh ini ya apa ya ketahui kamu dapet ada yang sama disini ini dia min 3 ini sama ini min 3 hmm berarti udah jelas nanti ini dia bakal jadi Y sama dengannya gak kayak gitu ya oke Y sama dengan nah jadi nulisnya gini kan hasilnya min 3 sama 3 ini bayangannya ini Ibu langsung ya kan apa harusnya aksen gitu ya nulisnya pian kan ini ada gak muat lagi nanti min 3 sama 3 kan bayangannya oke terus kan apa namanya itu kalau itu kan perkalian ya perkalian nah berarti ini kan tetap min 3 nih sama ya nah ininya nih yang beda nah rumusnya apa tuh kalau misalnya yang Y berarti kan 2K atau 2H tercerah sih yang penting dia variabelnya beda selain X sama Y ya 2K kurang Y 2K kurang Y gitu kan mana dia kurang Y nah Y nya tuh apa Y disini adalah yang Y awal dong ya kan yang ini 7 yang 7 ini ini sebagai Y ini kan ini kan X ini kan Y ya oke jadi langsung ya kurang 7 sudah kita ambil bawahnya aja 3 sama dengan 2K kurang 7 maka 2K sama dengan 10 ya K sama dengan 5 berarti nanti nilainya itu si G ini ya persamaan garis G ini namanya Y sama dengan 5 tuh ini dia ini garis loh Y sama dengan 5 nanti garisnya yang tidur dia tidur betulnya oke udah yaudah yang berikutnya bisa ya kalau melanjutin sendiri gampang udah dapet Y sama dengan 5 tinggal masukin rumus nanti X aksen nanti diubah jadi X sama dengan nanti dapet deh pencerminannya oke oke deh oke kita lanjut lagi untuk transformasi yang ketiga yaitu rotasi rotation perputaran ya apa sih yang diputer-puter bu jadi kamu bayangin ya ada sebuah titik misalnya di koordin kartesius itu diputer nah diputer tuh ada 2 jenis yang pertama berlawanan dengan jarum jam ya berlawanan bisa dibayangin ya nah yang kedua searah dengan jarum jam kan kamu udah belajar trigonometri di semester 2 kelas 10 ibu harap kalian masih ingat ya kalau gak ingat ya dikebet-kebet lagi kalau mau ya nah itu diputernya itu ada berbagai macam sudut kan sudut dari 0 sampai 360 ya nah bisa diputer hanya 90 derajat cuma diputernya 180 dan seterusnya nah itu punya masing-masing punya rumus oke nah kemudian dia ada yang sebagai apa ya namanya titik gitu yang sebagai ini kamu kan kalau misalnya gambar pake busur nih ke SD kamu disuruh gambar sama guru kamu berapa tuh 60 derajat gitu kan yang kayak mana tuh 60 derajatnya ya nah itu kan pertama kamu ngepasin sama titik yang di tengah-tengah di busurnya itu ya itu kan ada tengah-tengah itu ya oke nah terus kamu mulai deh hitungannya 0 dari mana apa dari kiri apa dari kanan seperti itu nah ini sebagai titiknya ada dua jenis yang pertama ada titik pusat ya jadi perhitungan 90 derajatnya 180 derajatnya itu apa namanya dari titik pusat gue bengnya sedikit maaf ya terus yang kedua dari titik kita namain titik lain misalnya P disini kita namain titik lain titik P misalnya ya A,B misalnya titik P nya itu 2,3 berarti A nya 2 B nya 3 gitu ya disini kita gak pake X,Y ya karena nanti biar berbedain dong ya nanti kalo lo semua X,Y bingung ya oke tapi koinnya sama sebuah titik itu ya koordinat X,Y gitu ya oke nah disini ada juga rumusnya silahkan dihafalin aduh ya kelapa ya jangan mual dulu jadi kan tadi ada dua jenis searah atau berlawanan nah yang ngebedain itu nanti kalo ada minus minus 90 derajat minus 180 derajat itu artinya dia yang searah dengan jarum jam jadi kalo yang negatif tuh malah yang searah ya nah itu tandanya terus kalo selain 90 sama 180 kita pake rumus ada cos teta min sin teta sin teta cos teta kamu udah belajar trigonometri gue harap kalian hafalkan lagi kayak mana kan ada tiga step ya yang pertama kamu harus tau relasi keberapa ya kan terus apa namanya bukan relasi sorry apa kuadran kuadran keberapa ya kan terus dia berubah atau enggak terus dia plus atau min tiga step itu kan ya yang dulu yang ibu ajarin yang gurunya kalo ibu enggak sih gurunya semua sama pasti ngajarin itu juga ya enggak mungkin berbeda kan materinya sama nah itu ya jadi apapun sudutnya ya bisa mau minti nanti sudutnya diputar 120 derajat berarti cos 120 minus sin 120 sin 120 cos 120 inget kemarin oh 120 itu deh kuadran kedua ya terus dia berubah enggak sih terus dia apa yang berubah oh sin tan cos gitu-gitu inget ya semangat nah terus kalau yang apa namanya titik pusatnya itu P A, B nah itu ada ada ditambah sedikit selain ada cos minus sin sin sama cos itu ada X kurang A Y kurang B plus A, B gitu oke eh keep this out kita akan ngebahas contoh soalnya aja ya daripada ibu banyak berdonging kalian juga enggak ngerti nanti kan oke ibu ambil ya eh coret eh buka ya uji kopan tesi tiganya hmm nomor satu deh halaman apa apa tuh nomor empat diketahui koordinat titik A dan B ibu ambil satu aja enggak apa yang A nya aja ya yang B kalian coba sendiri ya satu A oke eh jadi gini sih kalau misalnya masih 0,0 itu kan sejauh 90 derajat searah perputaran jarum jam dengan pusat O searah ya berarti dia yang yang R min 90 ya kalau di kotak itu yang kedua ya yang Y koma min X oke mana nih titiknya 5 koma min 4 5 koma min 4 dia di rotasi rotation ya rotasi titik pusatnya O dan searah berarti min 90 derajat bentar ya ini hasilnya apa A aksen itu dia tadi kalau kamu hafalin ya cepat aja gitu ya dibalik terus yang minusnya yang Y nya ya nih jadi dibalik nih berarti kan dibaliknya jadi min 4 sama 5 nah tapi kan Y nya ini ada min nya berarti min sama min ketemu jadi plus jadi 4,5 gitu faham ya gitu gitu doang terus ibu mau ambil yang nah nomor 2 nih kalau sudutnya udah yang bukan 90 sama 180 ya 2A tentukan bayang titik min 10,4 oleh rotasi jadi kalau yang kayak gitu itu berarti kita nulisnya kayak gini bentuk matrix X aksen Y aksen cos cos berapa cos 240 ini berarti yang berlawanan ya karena kan dia min ya eh sorry karena dia plus oh itu artinya titik pusat berarti tetap apa enggak enggak di ada embel-embel nanti min sin jadi yang min cuma disini aja ya min sin 240 sin 240 cos 240 dah oh iya jangan lupa ini X sama Y nya ya dah terus oh iya karena ibu disini langsung masukin 240 X sama Y nya ibu masukin langsung aja ya oke X sama Y nya apa nih min 10 sama 4 kan min 10 4 oke sekarang cos 240 berarti ingat enggak cos 240 itu kalau ibu sukanya ngambil yang genap ya jadi cos 180 yang ibu ambil kalau 270 nanti dia berubah takutnya kamu lupa gitu ya ditambah kan alfanya berapa 60 kan biar jadi 240 ya kan nah all sin tan kalau di kuadran 3 ini kan kuadran 3 berarti berubah jadi negatif ya kan tapi dia maksudnya dia tandanya negatif tapi dia enggak berubah cos tetap cos cos karena kan kita pakai yang 180 kalau kamu pakai 270 dia berubah cos jadi sin jadi ini hasilnya min cos cos apa alfanya 60 jadi hasilnya apa min cos 60 berapa enggak ingat jadi apa lagi ya yang sudut istimewa ya min setengah oke jadi kamu masukin disini min setengah ya sin 240 gimana sin 240 sama aja caranya berarti sin 180 tambah 60 nah min ya karena kan yang plus itu tan ya sin 60 apa sin 60 setengah kartu 3 ya oke karena disini ada min ketemu min jadi plus setengah akar 3 yaudah ini kita usah nyari lagi tapi disini harus ada min setengah akar 3 cos 240 min setengah dikali min 10 sama 4 oke ini buah push ya oke nah perkalian masih inget ya ibu harap kalian masih inget min setengah kali min 10 hasilnya 5 ya kan 5 ditambah setengah akar 3 kali 4 4 kali setengah kan 2 ya dijumlahin kan 2 akar 3 ini gak bisa dijumlah ya karena gak sejenis oke ini min setengah x eh min setengah akar 3 dikali min 10 hasilnya 5 akar 3 plus eh plus itu min oh min dong setengah kali 4 2 yaudah ini bayangannya hehehe gak apa-apa kan emangnya harus bulat terus busen ya hehehe oke bisa difahami bisa insyaallah bu hehehe 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 apa lagi ya udah kali ya kayaknya nih sama aja sih oh yang ini kayak lainnya 3 nomor 3 nomor 3 hehehe oh nomor 3 ini kayak eh dia kita pake yang ini yang transformasi rotasi dengan titik pusat P A koma B oke oke disini aja deh 3 ya 3 nya gak beranak bayangan titik min 5 koma 7 jadi gini loh kalau ditulis tuh titiknya itu kan ini gak ada namanya ya ini langsung aja lah min 5 koma 7 gitu kan itu dirotasikan di P kita gak tau P nya itu apa nah ini 90 berarti dia yang berlawanan terus hasilnya itu pin 3,3 oke bisa difahami nah jadi kita mau cari P nya tuh apa berapa artinya koordinat titik pusatnya kalau yang sebelum-sebelum ini kan titik pusatnya 0,0 ya kan kalau ini berapa sih yang menjadi titik pusatnya tuh apa apa koma apa gitu loh ya oke nah jadi kita nulisnya gini saya rumus ya X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta sin theta cos theta kali X kurang A Y kurang B ditambah A B nah disini yang diketahui kan ada bayangan ada ya ini min 3 sama 3 ya kan theta nya ada ada 90 kan 90 90 cos 90 terus X nya ada ada dong ini loh min 5 sama 7 min 5 tapi kan A sama yang gak ada itu ya ini kita cari ya kan paham ya kurang A terus min eh 7 ya sorry 7 kurang B tambah A B sampai sini faham gak faham ya oke eee ko eh ya disini tetap ya min 3 sama 3 oke eee ko 90 eee ko 91 kan 1 eh 90 sorry ko 90 0 dong kebalikan dari sini ya lupa ibu 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 aja bisa lupa ya eee sin 90 1 berarti ada minnya terus yang ini sin 91 cos 90 0 ini min 5 kurang A 7 kurang B tambah A iya ini perkalian dulu yang kuat ya jadi kita kalikan dulu oke eee ini kali ini 0 ini kali ini berarti 7 min 7 min kali min plus plus B oke ini bukan ini bukan ini ya ini satu kolom ya bukan min 5 min A 7 enggak ya ini elemennya cuman ada 2 ya matrix dengan ordo eee barisnya ada 2 2 kali 1 kolomnya 1 ya ini 1 kali ini min 5 tetap ya min A ini 0 kan ditambah A B oke jadi ini hasilnya min 3 sama dengan min 7 tambah B tambah A ya A tambah B sama dengan 7 kurang 3 4 ini persamaan pertama terus yang kedua 3 sama dengan min 5 kurang A tambah B ini A nya kita jadi positif lah ya A nya positif B nya negatif ini pindah berarti yang pindah ini 3 ya ini min 8 ini persamaan kedua kita eliminasi kurang B sama dengan min 8 kurang ini habis ini 2B ini 4 kurang min min tambah min jadi plus 4 tambah 8 12 B sama dengan 6 6 maka A nya kita substitusikan kita pilih mau yang ini atau ini A tambah B sama dengan 4 A tambah 6 sama dengan 4 A sama dengan 4 kurang 6 min 2 jadi P nya itu min 2 koma 6 titik pusatnya oke ya semangat semuanya bentar ya oke ya sampai sini untuk rotasi kita lanjut lagi ke dilatasi baik file new dulu ya nah ini artinya adalah perkalian atau dia kayak dibesarin gitu dibesarin sekian kali gitu ya oke disini gak banyak rumusnya gak kayak rotasi sama refleksi ya oke jadi gimana ya mau jelasinnya langsung aja contoh soalnya lah ya halaman berapa tuh 66 buku ambil nomor 2 2A dulu ya oke diketahui titik A dan B serta garis G didilatasikan didilatasikan oleh O koma K jika bayangan titik A adalah tentukan nilai K oke baik disini dia dilatasi di titik O berarti itu 0,0 ya oke kalau misalnya dia A,B ada selain 0,0 ya itu ada rumusnya nanti lah ya rumusnya tuh eh mana soalnya tadi dia oke jadi nulisnya kalau yang 0,0 itu nggak apa ya singkat sih sebenarnya jadi X aksen Y aksen ya terus sama awal mulanya tuh kayak gini gitu nah kalau perkalian tuh anggaplah kamu kayak inget di matrix yang perkalian skalar gitu loh ya jadi ada angka ini angka gitu ya disini jadi dikali nah gitu dikali sama yang awalnya ya yang berapa ini kan titik ya gitu oke nah nanti bedanya kalau di bukan 0,0 nah disini ada ditambahin plus 1 kurang K kali A oke nah kenapa di 0,0 itu nggak ada ininya ya karena sesuatu dikali 0 nanti hasilnya 0 kan jadi ini nggak perlu jadi langsung cuma ini aja tuh bisa difaham ya oke ibu sebenarnya apa ya bab pertama kali sih majar kelas 11 yang materinya ini karena waktu ibu majar kelas 11 udah zaman dahulu kalah tahun 2015 kan ibu kan masuk ke masa kan 2016 ya nah itu belum ini kurikulumnya ya jadi nggak ada bab ini ibu belum belum ajar jadi belum punya pengalaman sebelum ini ini kayak lebih ke kata-kata ya ibu aja maksudnya kayak yang biar enak disampaikan maksudnya biar tersampaikan sama murid ya inilah bahasa ibu gitu nggak formal formal banget gitu ya ya karena ibu punya kayak konsep sendiri sih karena transformasi ini kan lebih kehafalan yang kadang ya gitu kita bisa lupa kalau nggak dihafal nah ini ya jadi ya kita masukin ininya deh nilai k yang ditanya ya terus kan nilai ininya ada dong bayangannya itu ya jika bayangan titik a berarti min 6 sama 2 k nya yang ditanya ini x sama y nya ke a biasa itu dong yang awal mula 3 sama minus 1 jadi jangan sampai kebalik jangan sampai ketuker antara bayangan dan titik awal ya oke ini yang harus ini garis bawah hi ya nah ibu dulu nggak inget deh ibu ngajar transformasi itu gimana betul SMA iya nggak inget aduh ya ampun yaudah ini kita kalikan biasa ya kan kali tau ya kalau kali skalar mah gampang nih kesini kesini gitu ya jadi nulisnya gini aja min 6 sama dengan k kali 3 ya 3k maka k sama dengan min 6 per 3 hasilnya min 2 otomatis pasti sama dong mau di bawahnya juga ya kamu nggak perlu nyari 2 kali sekali aja oke nggak mungkin beda antara yang atas sama yang bawah paham ya moga paham nah sekarang yang B koordinat bayangan titik B oke B masih titik juga berarti di latas itu apa sih P ya kalian nggak tau deh di latas itu apa sih bahasa inggrisnya kok bisa depannya P ya kira-kira nulisnya oh gini B kan B biasa titiknya min 2,5 ya kan di latasi oke masih 0,0 kan oh k nya kita udah ketemu min 2 nah ditanya bayangannya gampang dong apa nih bayangannya nih X aksen Y aksen itu kan ini tanya ya nah kalau kayak gini ini enak banget kamu tinggal kalikan kalau 0 ya eh kalau apa titik pusat 0,0 kamu kalikan aja min 2 kali min 2 5 kali min 2 hasilnya kamu taruh sini ya oke nih berarti 4 koma min 10 udah udah gitu doang terus bayangan garis C eh bayangan garis G nah ini garis ya ini sebenarnya udah ini semua sih udah ada garis ada titik ada udah enak bayangan garis G oke jadi kan nulisnya tuh gini kalau matrixnya gini ya kan terus K kali X yang awal tadi ya nah ini kan K nya udah ketemu K nya min 2 kan ya ini kita ganti ya K nya ya hmm min 2 nah jadi kan gini kan min 2 X jadi X sama dengan nah X sama dengan apa setengah X aksen atau X aksen per 2 sama aja ya terus Y aksen sama dengan min 2 eh min nya mana nih kok lupa ibu jangan sampai hilang min 2 Y maka Y sama dengan Y aksen per min 2 oke kita masukin ke garis G nya garis G nya itu ya X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0 oke X nya apa X aksen per min 2 ini langsung ibu ubah min ya gak apa-apa kan plus sama min ketemu jadi min ya 3 kali Y aksen per 2 oke jadi bukan min nya gak ada min nya udah disini dikalikan sama plus min 7 nah kamu boleh kamu hilangin 2 nya dengan cara kamu kalikan sama 2 ya biar gak pusing-pusing gitu ada pecahannya ya jadi hasilnya min X aksen min 3Y nah ini jenis 4 7 nya kamu alihkan 2 ya min 14 eh kok gak ada ya pilihan ini oke tenang aja mungkin ini kita harus ubah-ubah dulu ya X aksen plus eh kenapa ibu jadikan plus karena ibu kalikan sama min gak apa-apa kan kalikan sama min 1 ya jadi plus 3Y aksen ini jadi plus 14 berarti hasilnya jadi X tambah 3Y tambah 14 atau kalau misalnya ini gak ada mau 14 nya pindah yaudah X tambah 3Y min 14 gitu aja ya oke udah sekarang nah nomor 4 nih nomor 4 bukan 0,0 ya oke jadi kita 2 2 soal aja ya ini ibu oke lo ibu hapus aja oke nomor nomor 4 nomor 4 yang A ya koordinat titik P bayangan titik B oleh dilatasi P min 3 oke jadi yang ditanya titik pusatnya itu ya bukan 0,0 kan tapi A,B jadi yang ditanya itu A,B oke berarti kita pakai rumus ya sebenarnya juga dari awal pakai rumus gimana rumusnya X aksen Y aksen nah ini kan K ini tetap ya ini kan sama nih X Y ya kan tapi disini ada embel-embel ada embel-embel apa sih bu apa namanya yang ngebedain kalau apa dengan titik pusat ya oke 1 kurang K A B gitu aja oke gitu aja oke kita masukin sekarang kan intanya A sama B bayangannya mana bayangan-bayangan 1,min 6 1 min 6 ya kan K nya min 3 itu ada P koma min 3 berarti K nya min 3 ya X Y nya 5 sama min 2 tambah 1 kurang min 3 ah 2 kali nah ini ditanya oke A sama B oke sekarang kita operasional kan ini hasilnya min 15 ini hasilnya plus 6 ya kan terus ini 1 kurang min berarti plus 3 berarti 1 tambah 3 4 4 kali A 4 A 4 kali B 4 B gitu kan udah terus ini kita ini biasa ya kita gak usah jadi matrix lagi 1 sama dengan min 15 tambah 4 A oke 4 A sama dengan 16 ya A sama dengan 16 lagi 4 4 yang kedua min 6 sama dengan 6 tambah 4 B 4 B sama dengan dipindah jadi min 6 min 6 min 12 B min 12 lagi 4 min 3 jadi titik P itu atau titik pusat P itu adalah 4 min 3 gitu ceritanya ya oke satu lagi 4 B bayangan garis nah kalau tadi kan titik sekarang garis gak apa-apa sih sama aja ya yang penting jangan sampai kalian ubah jadi X sama dengan jangan sampai lupa ya oleh dilatasi P,2 oke jadi kan nulisnya kan X aksen ya aksen K K nya ibu langsung masukin ya 2 kali X,Y ya kan tambah P nya udah ketemukan tadi 4,min 3 berarti 1 kurang K nya 2 ya 4 sama min 3 oke ini X aksen Y aksen ini 2X 2Y tambah 1 kurang 2 min 1 berarti hasilnya min 4 sama 3 kan kita kita comot X X aksen sama dengan 2X kurang ya tambah sama min jadi kurang 4 X sama dengan berapa oke buku pelan-pelan deh 2X sama dengan ini pindah ya jadi X aksen tambah 4 maka X maka X sama dengan X aksen tambah 4 per 2 oke berikutnya Y aksen sama dengan 2Y tambah 3 2Y sama dengan yang pindah 3 nya Y aksen kurang 3 maka Y sama dengan Y aksen kurang 3 per 2 nah baru kita masukin ke garis garis yang diketahui itu adalah Y sama dengan 5X tambah 2 nah Y nya apa tuh Y aksen kurang 3 per 2 sama dengan 5 kali X aksen tambah 4 per 2 ya tambah 2 aku gak mau pusing-pusing aku mau kalikan 2 boleh kalau persamaan tuh boleh kamu kalikan kamu mau ubah maksudnya jadi ini habis ya habis habis jadi ini tinggal Y aksen kurang 3 ini 5 jangan lupa dikali dong 5 nya ya 5X aksen plus 20 nah ini 2 nya jangan lupa dikali min 2 min 4 ini yang kita ubah eh kita apa pindah Y nya aja ya jadi 5X Y nya pindah tuh jadi min Y ya kan terus kita pindahin angkanya ya ruas kanan ya jadi ini kan pindah Y nya berarti ini 20 kurang 4 nya 16 kita pindahin ke sini oke ke kiri jadi 16 jadi min min 16 min 3 min 19 jadi kita hilangin aksennya ini deh hasilnya atau kalau misalnya yang ada di RBC ini 5X kurang Y plus 19 ini juga gak apa-apa oke semangat ya inilah sebenarnya masing-masing transformasi yang sudah ibu jelaskan apa namanya sebenarnya apa ya konsepnya tuh sama ya mulai dari bayangan baru apa ya tergantung kalau misalnya dilatasi punya rumus refleksi dan sebagainya ya dihafalkan ini agak sedikit-sedikit yang di sedikit lebih banyak sedikit lebih banyak itu dirotasi sama refleksi ya oke baik satu lagi bagaimana kalau komposisi transformasi nah ini namanya komposisi kamu tuh pernah denger dong komposisi komposisi fungsi di kelas 10 ya bab sorry semester 2 bab pertama ya oke nah kalau ini namanya komposisi transformasi jadi bisa aja refleksi dengan rotasi refleksi dengan dilatasi ya pokoknya ya terserah dong terserah soal oke nah nyuruh ya ya sebenarnya gak usah yang gimana-gimana banget ya gak usah sumpah banget ya bisa kok bisa ya ibu ambil yang sung hitungan ya yang nomor 2 aja deh yang hitungannya ada titik di transformasi yang pertama di translasi terus lanjut dilatasi oke ya nanti kamu tuh hafal konsepnya tadi yang berempat tadi 4 kawan tadi ya oke jadi mau diapain mau dikomposisi kek mau dicampur-campur apa kek bisa ya nomor 2 ya komposisi berarti yang E lah ya komposisi transformasi nah halaman 69 yang ibu ambil contoh nomor 2 A ya jadi ada titik yang pertama ditranslasi dulu nih oke kayak mana ada ditranslasi kan gini ya A oke ee klik dulu ya lagi aja nah kalau yang 2 A ini kalau kalau translasi gini aja nulisnya ya min 12 koma B eh koma 8 nah ditranslasikan 3 1 nah kamu langsung tambahin min 12 tambah 3 gitu ya langsung aja oke min 9 min 9 min 9 8 tambah 1 9 udah selesai nah terus kita latasi lagi udah berarti yang ini yang kita ambil jangan yang 12 12,8 jangan yang min 12,8 lagi yang 9,9 itu ya dilatasi P nah ini bukan 0,0 ya tapi 4,1 berarti pakai rumus rumus ya semua rumus ini jadi kan gini ya X aksen Y aksen sama dengan itu K nya berapa min 2 ya terus ini ini 9 sama 9 kan plus 1 kurang K ini kan ini apa titik P nya itu yang rusaknya 4 sama 1 udah ini X aksen ya aksen ini 18 ini min 18 ini 1 tambah 2 3 3 keli 4 12 3 keli 1 3 jadi X aksen Y aksen sama dengan 18 tambah 12 30 min 18 tambah 3 min 15 udah deh gitu oke sekarang lagi ya nomor 3 lah ya yang apa yang garis ada garis 3 transformasi T mewakili komposisi rotasi O 180 dilanjutkan pencerminan jadi kalau ini dari rotasi habis itu ke pencerminan terhadap sumbu X nah bayangan guruhannya apa oke rotasinya titik pusat O eh ya O 0,0 ya kan terus yang 180 itu berarti dia yang gak pake rumus ya maksudnya dia yang emang udah ada disitu ya dan ini yang apa karena dia plus berarti dia yang berlawanan ya eh 0,180 itu gak ada yang berlawanan atau gak sih dia pasti 180 ya mau plus atau min dia gak ada ya oke jadi itu 80 nah itu min di dua-duanya min X sama Y ya jadi gini kalau mau pake matrix juga bisa sih cuman kamu nanti ribet aja ya harus yang kos 180 sin 180 yang gitu-gitu kalau kamu lupa yang min X sama min Y nya nah gitu ya jadi bisa ada dua cara kamu bisa pake ke kos min sin sin kos atau langsung ya kalau kamu ngapain lebih bagus lebih cepet malah ya gitu jadi dapetnya tuh nanti kan X aksennya tuh berarti min X ya kan Y aksennya itu berarti min Y ya kan berarti X sama dengan min X aksen ini Y sama dengan min Y aksen gitu nah itulah yang dimasukin ke eh persamaannya itu 7X 7 berarti min 7X aksen plus 3 berarti min 3Y aksen min 2 jadi hasilnya kita kalikan plus ini semuanya 7X ini langsung hilangin ya plus 3Y plus 2 dah eh belum ya kan komposisi nah ini nanti kita cerminkan terhadap sumbu X ya kalau terhadap sumbu X berarti dia kebalik yang kebalik yang minnya yang yang min Y yang Y nya ya oke terus jadi gini eh apa namanya berarti kan X koma min Y ya ya kan berarti kan yang jadi X aksennya X Y aksennya min Y kan gitu ya X sama min Y gitu kan yaudah kalau ini eh yang berubah berarti ini tetap ini tetap X sama dengan ini tetap yang ini yang berubah min Y aksen jadi kita kesini ya eh 7X tetap 7X aksen ini berarti min 3Y aksen plus 2 sama dengan 0 oke jadi hasilnya 7X min 3Y plus 2 sama dengan 0 oke beti aja ya beda tipisnya ya mau dia persamaan apapun urusan kuada tetap apa yang penting kamu harus ngubah jadi X sama dengan anjir dan tergantung apa transformasinya dia hafal lagi oke ya aduh sudah lama ya video ibu ini sudah 1 jam lebih monok banget kalian harus dipaksa untuk mengerti tapi ya inilah kira-kira soalnya yang bakal keluar ringan aja gak usah yang terlalu berat-berat gimana banget ya nah kan disini kita agak sedikit sesverius sedikit ya oke tetap semangat semuanya selamat nyongsong was semoga kalian mengerjakan dengan semuat semuat dan dengan jujur niat kalian ke sekolah jangan mencari nilai kalau mencari nilai kalian akan kecewa ya niatkan sekolah itu untuk ibadah ya agar ya apapun hasilnya kalian gak akan kecewa kalian akan merasa puas karena semua itu adalah usaha kalian ya yang sifat itu akan terus kalian bawa sampai nanti kalian tua yang akan kalian turunkan ke anak-anak kalian nanti oke baik nah sampai sini dulu juga ada yang salah-salah kalau ada salah konsep apa silahkan jawab ke ibu kalau ada salah hitung ya maklumnya aja lah ya ya pokoknya kalau ada pertanyaan silahkan jawab ke ibu jawab ke ibu ya dan untuk anak-anak yang apa ya namanya ada ralat-ralat ya ralat apa namanya trekapan ya ibu mohon maaf belum selesai ibu rekap tapi insya Allah pasti akan ibu rekap selesai dan akan ibu laporkan kembali mungkin ada kesalahan lagi ya sampai benar-benar benar benar-benar benar-benar semuanya 100% oke sebelum ibu akan olah nilai menjadi nilai di rapor nanti oke baik sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar semuanya salam sejahtera semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati